Sambil ngeteh kita ngobrol-ngobrol soal picanto Oke teman-teman balik lagi di berkendara tv Kali ini di rumah aja Gak di jalan gak lagi nyetir Saya pengen bahas beberapa pertanyaan yang Saya rasa teman-teman juga baso mie ayam Ada tukang baso mie ayam lewat depan rumah Oke gak apa-apa Jadi Q&A kali ini saya akan bacain komen-komen teman-teman Yang saya rasa memang perlu untuk saya angkat Karena informasinya cukup penting Ataupun saya rasa informasinya teman-teman juga perlu tahu Kita ngetes sambil ngobrol-ngobrol tentang picanto Ini dia videonya Oke teman-teman Saya sudah pilih beberapa teman-teman yang sudah komen Saya bacain Jadi general mengenai picanto Jadi videonya bisa acak Bisa tentang servis picanto Tentang velok Tentang roof rack Tentang apa Tentang video-video yang sudah saya buat di channel berkendara tv ini Oke Pertanyaan pertama Ada info Ada info Jadi dia komen gini Dari Bar Nadine Cahyadi Saputra Bar Nadine Cahyadi Enggak kelihatan ya Bar Nadine Cahyadi Saputra Terima kasih sudah komen sebelumnya Ini mah Mobil bagus Daripada mobil kekinian Bakoh Stronger Dan hirit Saya Pakai unlock speed limit tall Sampai 170 km Di bejek masih bisa Tapi gak berani Speed limit dari picanto Dia komen di Video picanto saya yang 2005 Yang lama Old picanto Terima kasih Bar Nadine Komennya Selanjutnya dari Muhammad Farid Pakai produk Korea Hyundai A2Z 2001 Sampai sekarang Masih oke banget Ya memang Produk Korea Mobil-mobil Korea ini Sekarang itu Sudah sangat Berbenah diri Kualitasnya jauh Lebih baik Daripada saat Mereka pertama Mengaspal Di Indonesia Teman-teman Jadi Tinggal tunggu waktu aja Sampai Mobil Korea Nanti akan menjadi Pilihan lain Pilihan favorit Selain mobil Jepang Atau selain Mobil Eropa Terima kasih Muhammad Farid Untuk komennya Kemudian Pertanyaannya Oh ini juga ada Komen Sutisna Sutisna Terima kasih Sutisna Sudah Komen Pikanto nyaman Irit Nggak rewel Spare part Banyak Di online Saya pakai Tahun 2006 Nyaman-nyaman aja Nah oke Pakai 2006 Berarti Kemungkinan Old Pikanto Yang bentuknya Masih Seperti yang Old Pikanto Saya Sutisna Ini bilang Atau sharing Spare partnya Banyak di online Dan gak rewel Jadi gini teman-teman ya Spare part Memang banyak online Tapi pastikan juga Teman-teman Bisa masangnya Bengkelnya Bisa masangnya Kalau teman-teman Di Jawa Saya rasa Nggak akan ada Kesulitan Bisa beli online Atau pasang Di bengkel Mana aja Asal spare partnya aja Asal spare partnya ada Montirnya Bisa masang Atau langsung Ke Service resminya Bisa ke Service resmi Kiar Terima kasih Sutisna Sudah Komen ya Ada juga Rifan Ahmad Fauzi Nanyain Kang Pelek sama Ban ukuran berapa Kalau pelek Saya ring 15 Bannya 185 Oke Ada Naofal Iqbar Naofal Iqbar Ini Nanya Sonsis Bukan Sonsis Hidunitnya Hidunit Picanto Berkendara TV Abis suaranya Menurut saya Yang standar Biasa aja Kalau dibandingin Sama suara Standar Avanza 2010G Padahal Masih standar Avanza Hidunitnya Pun Hidunit Cina Yang murah Oke teman-teman Jadi Pengalaman saya Hidunit Bawaan Speaker Dan lain-lain Entertainment Entertainment System Di sebuah Picanto Saya punya Yang lama 2015 Dan yang sekarang 2014 Ternyata Lebih bagus 2005 Menurut saya 2005 Tadi 2005 Yang All Picanto Sama yang 2014 Setelah saya Coba Audionya Entertainment Sistemnya Speaker Dan lain-lain Head unit Standar Itu suaranya Lebih Enak Di telinga Yang 2005 Kalau punya Saya Ada juga Komentar Komentar Dari Susan Lee Kia Kurang Populer Kaya Kurang Populer Padahal Kualitasnya Sangat Bagus Semua Karena Spare Partnya Mahal Ini Gue Kasih Solusi Jangan Beli Part Ori Carilah Spare Part Untuk Kia Merknya Mando Mando Itu Pasok Part Untuk Kian Sendiri Jadi Teman-teman Ada Informasi Dari Susan Lee Katanya Spare Partnya Cari Yang Mando Oke Ada Juga Dari Masuk Bisa Keluar Kagak Ini Nama Akunnya Lucu Juga Dia Komen Kayak Gini Bang Kalau Picanto Lebih Baik Mana Tahun 2005 Atau 2010 Lihat Di Review Yang Lainnya Lebih Komplit Dan Bagus Yang 2005 Tolong Penjelasannya Bang Makasih Oke Jadi Namanya Mobil Mobil Baru Juga Tahun Tahun Baru Juga Teman-teman Kalau Mesin Nggak Sehat Kalau Mobilnya Ada Trouble Ya Sama Aja Bakal Nusahin Jadi Mau Tahun Tua Kalau Mesin Terawat Pasti Nggak Akan Trouble Saran Saya Kalau Teman-teman Mau Beli Mobil Korea Kia Picanto Kalau Nggak Tahu Mesin Tanya Dulu Sama Montir Bahwa Montir Pada Saat Mau Beli Mobilnya Mintakan Second Opinion Jadi Teman-teman Bisa Menimbang Bisa Memikirkan Kembali Mobilnya Cocok Nggak Buat Saya Mobilnya Bakalan PR-nya Banyak Atau Nggak Jadi Balik Lagi Tahun Mobil Tahun Tua Banyak Yang Susah Perawatannya Karena Nggak Dirawat Jadi Kalau Dirawat Nggak Hianat Oke Terima Kasih Masuk Bisa Keluar Kagak Untuk Pertanyaannya Jadi Jawabannya Tergantung Mesinnya Mobil Baru Kalau Mesinnya Udah Kena Udah Nggak Dirawat Jorok Makenya Nggak Pernah Servis Ya Sama Aja Gitu Tapi Mesin Tua Mobil Tua Kalau Dirawat Kalau Servisnya Bener Yang Punyanya Sayang Sama Mobilnya Insya Allah Tidak 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 Pertanyaan Selanjutnya Mana Bapato Bapato Komen Autosub Dan Lonceng Kang Hampir Semua Konten Kia Picanto Sudah Saya Tonton Lebih Dari Sekali Makin Mantep Saya Dengan Produk Korea Semoga Bisa Kebeli Amin Amin Teman Teman Bapato Ini Pengen Beli Mobil Korea Masih Mimpi Katanya Mudah Mudahan Bisa Kebeli Amin Kita Doakan Terima Kasih Buat Bapato Sudah Komen Ada Pedro Pan Hoten Komen Mobil Benda Mati Kalau Kita Rawat Gak Hianat Mantap Oke Sip Terima Kasih Dapat Poin Mobil Kalau Tahun Tua Kalau Dirawat Insya Allah Gak Ada Masalah Nah Dari Marcelina Siregar Ini Yang Paling Banyak Ditanyain Sama Teman Teman Juga Gun Info Bengkel Recommended Buat Dia Punya Saya Ngebul Kalau Dipanasin Pagi Pagi Agak Tebel Ngebul Oke Terima Kasih Marcelina Siregar Yang Saya Tahu Itu Daerah Bandung Ada Beberapa Cuma Saya Akan Kasih Rekomendasi Untuk Teman Teman Yang Saya Pernah Masukin Untuk Mobil Saya Yang Pertama Itu Ada Videonya Waktu Saya Service Mobil Di Kantor Saya Yang 2005 Itu Namanya Namanya Lazuardi Bengkel Lazuardi Bengkel Lazuardi Ya Posisinya Di Riung Bandung Pas Keluar Riung Bandung Itu Sebelah Kiri Kira Kira 50 Meter Teman Teman Cari Aja Di Google Maps Lazuardi Bengkel Bengkelnya Lazuardi Dulu Nama Bengkelnya Wiradian Sekarang Lazuardi Itu Bukan Bengkel Khusus Untuk Mobil Korea Tapi Beberapa Mobil Juga Bisa Service Disitu Saya Pernah Service Disitu Dan Hasilnya Memuaskan Spare Part Kalau Tidak Ada Bisa Dicarikan Juga Montir Semuanya Teliti Dan Gak Mahal Itu Yang Paling Penting Bukan Gak Mahal Relatif Terjangkau Oke Dan Satu Lagi Ada Rekomendasi Dari Teman Teman Pikanto Bandung Untuk Bengkel Untuk Bengkel Rekomendasi Yang Recommended Untuk Pikanto Untuk Produk Produk Dia Yaitu Surya Motor Surya Motor Itu Lokasinya Di Jalan Ciwastra Teman Teman Bisa Google Maps Bisa Cari Di Google Maps Surya Motor Jadi Teman 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 Di Pikanto Bandung Itu Dari Berbagai Daerah Dari Kabupaten Dari Soreang Dari Cimahi Dari Mana Mana Tempat Tempat Yang Jauh Semua Datang Ke Surya Motor Memang Ini Bengkel Khususus Bengkel Khususus Mobil Korea Jadi Nanti Kalau ada Kesempatan Saya Mudah-mudahan Bisa Ngobrol Sama Onlet Kang Surya Namanya Pernah Ketemu Juga Kemarin Di Bengkelnya Di Surya Motor Sama Kang Suryanya Langsung Mudah-mudahan Nanti Ada Kesempatan Untuk Ngobrol Dan Kupas Tuntas Semua Permasalahan Mobil Korea Supaya Teman-teman Bisa Tahu Info-info Tentang Teknis Mobil Korea Rusaknya Apa Spekatnya Harganya Berapa Biaya Servis Berapa Gitu Gitu Jadi Yang Pertama Lazuar Di Bengkel Karena Saya Pernah Servis Disitu Dan Memuaskan Sering Sekali Saya Servis Waktu Punya Old Picanto Yang Kedua Itu Surya Motor Rekomendasi Dari Teman-teman Di Picanto Club Bandung Nah Teman-teman Singkat Itu Aja Dulu Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Komen Langsung Di Bawah Mudah-mudahan Saya Bisa Jauh Pertanyaan Itu Secepatnya Bisa Tayang Langsung Videonya Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Silahkan Like Comment Dan Share Video Ini Jangan Lupa Bersenang-senang Dengan Kendaraan Kalian Berdoa Sebelum Berkendara Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Salam Berkendara TV Sampai 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 Sampai